Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa tidak tertulis jelas? Maaf Pak, tapi Pak Saka tidak memberitahukan barang apa yang dibelinya. Dan faktur ini Pak Saka sendiri yang mengisinya. Yaudah tolak aja kalau gitu. Lain kali, harus ada penjelasan yang detail untuk pengajuan. Oke? Baik Pak, saya permisi dulu Pak. Ya. Hasil. Mau barengan nggak? Males banget gue barengan sama lo. Nggak mau. Nanti yang ada harga pasaran gue itu turun gara-gara gue jalan sama lo. Ngerti? Dih, you're lost. Eka lo kenapa sih? Gangguin gue terus. Emang lo nggak ada kerjaan apa? Nggak ada temen lagi lo? Ya, sebagai tetangga yang baik itu. Kita harus menjaga silaturami dengan baik. Bentar, bentar, bentar. Tetangga? Iya, lebih tepatnya sekarang ini gue jadi tetangga baru loh. Karena gue sekarang tinggal di apartemen bekasnya Dita. Dita pindah. Suamiku? Lo kenapa? Permintaan pembayaran yang aku kirim ke kantor itu di tolong. Kok bisa? Biasalah, urus di dante pasti. Ya udah, udah, udah ya suamiku. Urusan itu kamu urus aja nanti. Sekarang kita happy-happy aja dulu. Karena abis ini kita masih mau belajar. Oke? Oke. Ada aja yang ganggu momen aku dan Saka berduaan. Dita beneran pindah, Pak? Iya, Mbak Sisil. Kemarin Bu Dita udah pindah. Sekarang pemilik barunya, Pak Coki. Tau gak alasannya pindah kenapa? Kalau itu saya kurang tahu Bu Sisil. Gitu ya, Pak. Yaudah deh, Pak. Makasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Dita kabarnya gimana ya sekarang? Coba telponnya. Coba telponnya. Kok gak diangkat sih? Coba cekin segamnya deh. Ini Dita maksudnya apa ya pasting kayak gini? Bukannya dia pulang mengurusin saudaranya yang sakit. Apa jangan-jangan pas dia sampai kampung terus dijodohin? Saka, nanti kita jadi shopping kan? Jadi, kamu tenang aja. Kamu masuk aja ke mobil. Barisin bareng-bareng lu. Kok dia bukannya komen soal postingan gue sih? Hey. Hey. Ayo, perangkat. Gila ya, si Dita. Bisa-bisanya posting kayak gini. Padahal dia belum mau nikah. Hih. Ini apa ya? Bukannya pada kerja malah ngebosip. Ada apa? Ini, Bu. Lihat deh, Bu. Mantan sekretarisnya Bu Ariana. Posting-posting. Udah kayak mau nikah aja. Haluk kali ya dia, Bu. Abis dipecat. Bagus banget untuk kebayanya. Ah, silahkan Bu. Udah bisa dibantu. Mbak, ini yang ada di gambar gak ada di pajangan ya? Itu kebaya andalan kami, Bu. Dan kebaya yang paling mahal, Bu. Dan sudah terjual hari ini. Katanya sih untuk menikah. Udah-udah, kalian balik kerja. Yaudah, kalau gitu kami pergi sini dulu ya. Ya. Apa mungkin Dita nikah ya? Hai, Sel. Hai. Hei, kebetulan banget kita ketemu di sini. Gak kebetulan dong, Mbak Riri. Kan baru-baru datang ke klinik saya. Mau perawatan ya? Bener banget. Mau langsung saya antar aja? Yuk. Ayo, boleh. Tapi, Ariana lagi gak di sini kan? Ariana emang jarang ke sini sih, Mbak. Kenapa emang ya? Ini masih ada sangkut pautnya sama masalah waktu di cafe Jamais atau? Ya, kondisi rumah tangga aku sama mas Galvin lagi gak bagus sih. Sel aku sama mas Galvin masih pisah rumah. Ya, karena mas Galvin masih milih tetap berhubungan sama Ariana. Oke. Tapi, hal itu gak salah, Mbak Riri. Maksud saya gini, kalau misalnya Mbak Riri sama Galvin itu pisah rumah, berarti akan banyak kemungkinan mereka ketemu dong? Karena kan, sendiri. Bu! Kenapa sih lo? Udah tau kabar dari Dita belum? Dita, kenapa? Kayaknya Dita nikah deh, Bu. Serius kamu? Iya, Bu. Si Susnya pernah tau dia itu punya pacar. Terus pacarnya juga tajir lagi. Tapi, Si Sus tuh gak nyangka aja dia bisa nikah secepat itu. Sil, kapan Dita balik dari jenguk saudaranya? Waktu Ibu telfon si Sil pagi-pagi itu dia masih ada, Bu. Hmm. Terus setelah itu dia bilang katanya saudaranya itu sakit, terus dia pelengkap. Kok bisa pas banget ya waktunya sama kepergian mas Akha? Kayaknya aku harus cek deh ke mas Akha nih. Sebentar, sebentar. Arianya video holding. Geseran dikit, geseran. Geseran dikit, geseran. Geseran dikit, geseran. Halo mas. Halo sayang. Mas, kamu kapan balik ya? Kamu lagi di mana? Aku lagi mau beli oleh-oleh sayang. Kamu ada yang mau nitip oleh-oleh gak? Dan aku beliin sekalian buat kamu? Yaudah, apa aja loh mas. Yang penting kamu cepat balik aja. Oke kalau gitu ya. See you soon. Bye bye. Oke. Dit, sekarang kita kayak harus balik deh. Kamu sekalian mau mampir di rumah baru kan? Biar keburu semuanya. Ayo. Ehm, Bu. Mas Akha masih Bastrik kan? Iya, harusnya hari ini pulang. Syukur dia kalau hari ini pulang. Ehm, Bu. Cecil boleh gak izin pulang duluan? Soalnya Cecil ada acara di rumah ku hari ini. Yaudah. Barang aja kalau gitu. Saya juga sekalian mau pulang cepat hari ini. Oke. Mau beres-beres rumah sebelum Mas Akha balik. Masih makin kangen ya setelahnya ber. Ehm, eh Tomi. Eh, eh Tomi. disini lo sakit? engga 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 gue ga sakit gue ga sakit gue kesini mau cek adungan aja makanya ke rumah sakit terus sendirian aja? nah lo sendiri ngapain disini? gue abis jenguk saudara gue yang sakit terus gue ngeliat lo yaudah gue samperin oke 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 kalo gitu lo mau gue temenin ga? daripada lo sendirian? selalu ya? ga sibuk? engga engga yaudah yuk hitung-hitung pengalaman ya Tom pengen tau juga aku tuh ga sabar banget teh pengen ngeliat rumah baru kita aku tau sabar ya bentar kita sampe kok penasaran kan kamu? iya ibu? iya? ibu kenapa? emm engga 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 sama warga sisil emm ga deh saya mau beres-beres rumah dulu biar nanti pas masaka pulang rumahnya bersih hmmm yaudah makasih ya bu ya sama-sama dan yaa Bye. Hati-hati ya, Bu. Iya. Masakah udah balik belum ya? Harusnya sih sore ini udah sampe Jakarta, kan? Aduh, kenapa perasaan aku jadi gak enak gini ya? Aduh. Lo tau gak? Gue tuh udah beli apartemen, lo tau? Dan gue sekarang tinggal di situ. Kamu kapan sih pulangnya? Di rumah tuh sepi loh gak ada kamu. Dan aku juga baru tau ternyata kamu ke dokter kandungan itu dengan laki-laki lain, bukan sama aku. Mas. Enggak, gak kayak gitu ceritanya. Jangan salah paham dulu. Aku bisa cerita kok. Kalo gitu kenapa lo gak coba apply aja di kantornya Masaka? Engen sih. Cuman artinya kalo gue apply terus gue keterima, gue ninggalin Tommy. Kata kamu, kamu gak dikasih sama Cecil. Itu kalung yang aku beli. Apa kalung yang dikasih sama Masaka ini mirip ya? Sama kalung yang dikasih sama Galvin. Kok lo gak pake kalung dari Galvin? Ada apa ya sama kamu? Dari kantor tadi sampe di rumah, kamu tuh beda banget loh. Hmm, katanya Mas Galvin mau kasih aku surprise ya. Siap, siap, siap. Apa sih? Gue boleh gak nginep ke apartemen lo malam ini? Enggak, enggak, enggak. Apaan sih lo nginep-nginep? Sayang, kita staycation lagi. Kira-kira kamu happy gak ya? Happy banget. Makasih Mas. Hai. Hai. Cok, cok, cok. Lo mendingan ngumpet sekarang. Sini, si, si, si. Itunya. Kenapa sih? Cakit, 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 cakit. Apaan sih? Bentar ya, tunggu sini dulu. Soalnya apartemen aku lagi berantakan. Masa gue nunggu disini sambil nungguin orang pacaran sih? Bisa-bisa gue pingsan nih disini. Oh ya, kemarin kan aku janji sama kamu mau ngasih surprise kan? Yang ketinggalan di kantor itu. Terus? Terus. Sekarang tuh aku udah bawain buat kamu. Makasih banyak. Kamu liat dulu dong ada isinya gak? Sayang, itu tadi aku liat Dita deh kayaknya. Dita? Kok bisa sih? Yaudah, Bibi. Bibi tenang dulu. Arin langsung kesana sekarang ya. Iya, iya, iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa sayang? Mas, aku harus keluar sebentar ya. Mami sama tante Niken tuh berantem. Hah? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2